Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel saya seputar informasi seputar Udiptas Islam Negeri Syarif Hidratullah Jakarta nah kali ini kita akan banyak bicara dengan orang nomor 1 di UIN Jakarta mungkin kalian sudah kenal semua siapa beliau seorang wanita yang cantik semat dan juga selalu bersahaja kita perkenalkan namanya Prof. Dr. Haji Amani Lubis sebagai rektor UIN Jakarta dan katanya Ibu Amani ini merupakan satu-satunya rektor di UIN ya, se-Indonesia di UIN ya di PT KN se-Indonesia nah kita tentu akan banyak berbincang dengan Ibu Rektor terkait dengan bagaimana kiprah Ibu di dunia akademik Ibu ya di masyarakat dan juga mungkin pengalaman internasionalnya atau tuh kalian juga pasti ingin tahu yuk kita coba ngobrol-ngobrol Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu mimpi apa Bu tiba-tiba menjadi rektor mungkin Ust. ceritakan ya tentu itu memang seperti mimpi karena pertama saya juga ya jauh sebelumnya tidak pernah membayangkan menjadi rektor beberapa kali menjabat di UIN Syarif Kedaya Tuhan Jakarta tetapi bukan berarti saya terus berangan-angan menjadi rektor ya Alhamdulillah ini berarti tunjuk Allah dan juga takdirnya ya Alhamdulillah sehingga UIN Jakarta punya rektor perempuan pertama Alhamdulillah Alhamdulillah tapi saya bukan rektor perempuan yang ada sekarang di UIN UIN Palembang Raden Sata sekarang sudah perempuan pertama kali Ibu jadi rektor pertama Bu ya yang kedua sudah ada di Palembang nah tentu ini perjalanan panjang sebagai perempuan sebagai ibu sebagai aktivis dan juga ulama perempuan maka ini perjuangan yang panjang kita saya sebagai perempuan tidak cukup hanya untuk menjadi rektor di kampus menitik karir hanya di kampus jadi pengalaman saya tentu harus luas bahkan menjelajah ya seluruh dunia lah mestinya Alhamdulillah sekarang sudah kelima benua sudah saya jelajahi lima benua Bu luar biasa berapa negara Bu dari lima benua itu sampai sekarang 32 negara lebih dari 30 negara ya 32 ya luar biasa teman-teman nah itu jadi kesiapan untuk meningkatkan kapasitas diri untuk juga bisa mengaktualisasikan diri sehingga ada peningkatan dari segi intelektualitas serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan saya juga pendaiah kemudian juga pengajar dosen dan juga administratur dan semua hal ini saya jalani saya jalani secara bertahap dan juga bergiliran dan inilah yang menjadikan kira-kira kemampuan untuk memimpin universitas almamater saya yang begini hebat karena ibu juga alumni sini ibu ya betul saya besar di lingkungan Ciputat karena orang tua saya juga dosen UIM Jakarta dan ibu lahir di Mesir kalau tidak salah ibu ya saya sebelumnya pernah di Mesir 10 tahun dari SMP 10 tahun di Mesir dari SMP kelas 3 SMP sampai S1 sudah selesai di Al-Azhar kebetulan di Al-Azhar itu masuknya itu di Sastra Inggris bukan pilihan saya tapi nasib lagi itu S1 ya S1 ya S1 masuk di Sastra Inggris peminatannya terjemah langsung arah Inggris Perancis Masya Allah luar biasa jadi inilah yang menjadi modal bahwa bahasa-bahasa itu menjadi alat buat saya untuk bisa menjelajah dunia keilmuan dunia masyarakat dan lainnya sebelum keliling dunia ibu kan sekarang sudah dari rektor seperti apa sih seni memanage sebagai seorang rektor saya senang ungkapan ini ada seni rupanya saya rasakan betul memang harus ada kemampuan meramu merajut melukis dengan berbagai warna dan upaya supaya ada harmonisasi jadi saya ibaratkan bahwa memimpin itu ya di satu lembaga pusatnya UIN Jakarta ini bagaikan melukis melukis satu tablo atau satu kanvas ya kanvas dengan menjalankan semua tugas seiring seirama berpadu padan warna-warni yang berbeda ilmu-ilmu yang banyak juga apa pandangan-pandangan yang sangat berbeda tetapi kita harmonisasikan kita buat supaya indah terlihat keindahan ini tentu kita lihat dari prestasi-prestasi nah prestasi di bidang akademik di bidang administrasi manajemen pendidikan apakah itu akreditasi atau pemeringkatan-pemeringkatan UIN Jakarta itu kita benahi terus sehingga inginnya ya semua sekitas akademika selain bangga kita ada di UIN juga merasa memiliki nah benar merasa memiliki dan nyaman di UIN Jakarta bahwa disinilah tempat berkiprah tempat mengabdi dan juga tempat memperoleh rebuti ya itu penting serta tentu dengan reputasi dan internasionalisasi yang sudah dijalankan kita juga merasa sederajat sama dengan kampus-kampus lain dan tentu sudah dari pimpinan UIN dari sejak sebelumnya lama sudah diprah UIN Jakarta sudah mendunia asal dengar Syarif Hidayatullah State Islamic University itu oh iya iya Jakarta lalu disebut berapa tokoh yang memang monumental dari UIN Jakarta nah berarti kita tinggal melanjutkan Bu ada juga yang saya ingin tahu Jakarta ini kan mungkin berbeda dengan perguan tinggi keagamaan Islam di daerah secara kultural Bu ya Jakarta ini kan karakteristik orangnya dari berbagai macam itu ya di berbagai daerah ini seperti apa Bu melihatnya apakah ini sebuah harmoni sebuah aset atau sebuah apa ya betul jadi sangat UIN Jakarta sangat beragam baik itu dosen maupun mahasiswanya bahkan kita menelaah mahasiswa itu kalau ada dari satu provinsi belum terwakili kita cari kenapa dari provinsi misalnya Kalimantan Utara misalnya belum terwakili atau dari Papua belum ada coba kita kerjasama dengan Pemdanya selalu kita upayakan agar UIN Jakarta yang berada di ibu kota ini juga berkiprah memajukan putra-putra daerah yang terbaik di UIN Jakarta demikian juga dosen kita menerima dari latar belakang etnik juga dari latar belakang kultural ya organisasi berbeda sehingga kita disini justru menjadi satu harmoni yang membanggakan jadi aset menjadi perpaduan yang indah karena disitulah kita akan menumbuhkan saling menghormati toleransi bukan karena bicaranya dialeknya lain kemudian kita jadi tidak hormat itu tidak boleh atau cara pandang yang misalnya apa tertentu tidak sesuai dengan kita itu juga tidak kita tolak begitu saja tetapi pasti ada proses pemahaman ada dialog sehingga kita bisa saling menghormati saya rasakan di UIN Jakarta karena memang kampus pembaharu dan juga perkembangan pendidikan Islam pendidikan tinggi Islam itu di UIN Jakarta dari mulai tahun 60-an sudah dikenal sudah dikenal dengan pemikir-pemikir kembang 80-an itu memang meletakkan dasar pendidikan tinggi dan menjadi Qiblat orang-orang di daerah untuk belajar sendiri jadi menjadi Qiblat Tudu Islam sekarang kita menjadi Qiblat moderasi beragama nah Alhamdulillah jadi kita bagaimana mengimplementasinya moderasi beragama ini menarik juga ya moderasi beragama tentu itu sudah kita terapkan lama tetapi belakangan ini Kementerian Agama menjadikannya jadi ikon tertentu dari Kementerian Agama untuk mengupayakan kerukunan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia UIN Jakarta menerapkan moderasi beragama ini mulai dari kegiatan kemahasiswa dari awal mereka masuk PDAK kita ajak berdialog memahami apa itu moderasi beragama intinya moderasi beragama bahwa kita masing-masing menerapkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya lalu ketika berhadapan dengan yang lain kita melaksanakan toleransi dan paling menghormati jadi Islam yang diajarkan di UIN ini adalah Islam yang rahmatan ilalamin begitu ya kira-kira dan yang wasatiyah istilahnya digunakan wasatiyah moderasi beragama memilih selalu jalan tengah win-win solution memilih yang terbaik gitu ya itu itu adalah khaira umat atau umatan wasata atau wasatiyatul Islam begitu yang kita pahami nah nah ada pun perbedaan pendapat itu adalah rahmah istilah full ahimah rahmat rahmah jadi pandangan para sendikiawan ulama itu merupakan rahmah artinya dalam satu kondisi kita memerlukan pandangan tertentu kondisi lain kita memerlukan pandangan yang lain dan semuanya tidak salah dalam Islam karena punya landasan punya dalil ya dalam sunnah atau dalam Al-Quran sehingga kita berbeda pendapat atau berbeda masyarakat itu tidak masalah saya juga banyak menarik tentang kiprah ibu di keulamaan nah ini kan ibu sebagai ketua majlis demuan ibu juga dan ketua muslim apa itu demuan muslimat ini saya kira juga suatu hal yang luar biasa seperti apa pandangan ibu tentang wanita muslimah saat ini kebangkitan ulama perempuannya saya di majlis ulama Indonesia menjadi ketua majlis ulama Indonesia bidang perempuan remaja dan keluarga kemudian di organisasi lain saya ketua umum majlis ilmuwan muslimah atau dikenal dengan majlis alimat kalau di MUI kita memang mengambil bagian bahwa kita mendesarkan wawasan keagamaan lalu membahas isu-isu tentang perempuan anak remaja kita berkumpul dalam satu wadah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang itu dan tentu kita berkomunikasi juga dengan ilmu-ilmu modern seperti tentang literasi media kemudian bagaimana mencegah porno aksi atau kekerasan seksual atau masalah masalah kita bahas nah di majlis alimat saya dikumpul dengan ilmuwan dari nasional ya itu sudah berkait dengan bidang agama jadi kita bukan hanya jadi ilama perempuan tetapi jadi cendekion untuk bidang berbagai bidang disiplin berbagai bidang seperti ekonomi sains kesehatan kemudian sosial budaya di samping tentu agama dan juga perempuan kita ingin agar perempuan selalu hadir dan memang hadir kan jumlah dimana-mana di kampus UIN Jakarta juga mahasiswi itu sekarang 70% jadi PBAK yang lalu hampir jadi 68% perempuan jadi banyak sekali program studi yang memang isinya mayoritas jadi strategis jadi ini awal kebangkitan perempuan di dunia akademik ini tidak awal karena ini sudah perjuangan panjang saya justru sekarang ini menikmati perjuangan perempuan yang sudah puluhan tahun lalu dijalankan oleh para pendahulu dan kita menikmati keleluasaan dan juga peluang yang diberikan oleh pemerintah oleh masyarakat oleh ulama oleh kaum laki-laki nah karena apa karena sekarang pendidikan perempuan sudah lebih mulai membaik lebih tinggi dari sebelumnya kiprahnya juga lumayan ya artinya kalau diberi tugas atau amanah juga bisa dilakukan dengan baik jadi kepercayaan kepada perempuan sebagai wanita karir juga sudah dihargai maka sekarang rugi kalau yang perempuan tidak memanfaatkan peluang dunia sekarang seperti sekarang dan itu kemudian ibu coba wadahi di organisasi perempuan tadi bu ya intelektual penting kita membuat network network itu atau jejaring ya perkumpulan kita adalah untuk melatih terus bagaimana bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk melatih terus kecerdasan emosional kita terhadap pengelolaan dalam pengelolaan organisasi itu kita perlu pengalaman pengalaman ini nah jadi memang isinya perempuan semua tapi bukan berarti kita tidak kerjasama sama laki tentu kalau dalam mahal tertentu kita buat acara narasumber tentu harus dari laki tidak mitra kita tetap bukan kalangan yang tidak suka bergaul dengan yang laki-laki atau terlalu kita terlalu ekstrim tidak cuman kita akan lebih nyaman kalau perempuan bicara dengan perempuan lainnya kita ada masalah ekonomi keluarga kita sesama bisa karena ide-ide sesama perempuan itu kadang kita saling melengkapi saling memotivasi misalnya seorang ibu malu berdagang nah yang kita menasehati agar dia menjadi kuat dan tangguh ya perempuan juga masalah kesehatan kalau kita perempuan karena saling memahami maka kita yang bisa menasehati atau memberi masukan kita tentu ingin ya generasi muda juga menambah wawasan supaya keahlian di berbagai bidang lebih meningkat dan jangan takut belajar ilmu yang baru ya ilmu baru apapun bagi saya apakah itu keterampilan atau kemampuan jasa bisa menerjemah misalnya bisa membantu urusan-urusan lain atau manajemen apapun lah ya itu jangan takut harus kita dan dunia ini begitu harus mencoba untuk berani juga iya terlalu dihadapkan pada satu hal yang baru jadi kita jangan bilang oh ini gak bisa misalnya oh saya gak suka masak tidak bisa masak terus sampai kapan pasti suatu waktu dia harus bisa oh saya gak bisa menjahit gak bisa megang jarum aja gak bisa sampai kapan belajarlah mulai sekarang karena itu diperlukan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam profesinya menjadi penjahit baju dia menjahit jadi tradisi orang dulu itu harusnya juga terus harus kita sekarang ini multi talent nah multi talenta jadi kita bisa semuanya bahkan mestinya juga bisa menyanyi tapi saya gak bisa nyanyi mungkin ya yang terakhir bu ini juga saya kira menarik ya teman-temannya ibu ini kan juga punya pengalaman tadi sebut pengalaman internasional yang luar biasa ada satu hal yang saya kira orang juga perlu tahu bahwa ibu pernah pidato di Maroko di Raja Maroko nah ini saya kira menarik bahkan ibu rekor ini juga pernah mendapat penghargaan rekor muri ya di Indonesia karena pidatonya tadi mungkin bisa cerita seperti apa tiba-tiba suruh pidato terima kasih saya jadi terkenang tahun 2017 2017 tahun seperti begini Februari saya dapat undangan dari kementerian wakaf agama di Maroko bahwa saya diminta pidato di depan Raja Muhammad ke-6 Raja Maroko dan itu di forum pengajian sangat bergensi bulan Ramadan dihadiri oleh seribu ulama jadi saat ini kita tahu bahwa Maroko adalah kerajaan yang stabil yang juga makmur rakyatnya juga membangun dengan serius maka memang Raja Maroko itu punya keinginan mengayomi ulama dari seluruh dunia termasuk perempuan dan termasuk ibu alhamdulillah yang tadi muri dapat memang satu-satunya perempuan dari luar wilayah Arab dari luar Maroko saya pertama yang bisa ceramah di depan raja alhamdulillah ya itu saya bersyukur latar belakangnya karena saya pernah jadi visiting professor di Maroko oh gitu jadi ada sebabu nujulnya tapi saya disana betul-betul bekerja bukan hanya cuma datang ke kampus tapi saya bercerama dalam konferensi pengajian-pengajian bisa dalam bahasa Arab seling dalam bahasa Inggris jadi saya menampakkan kemampuan ini untuk memperkenalkan wanita Indonesia perempuan Indonesia ini begitu dimanapun berada bisa membawa diri bisa membagi pengalaman tukar pengalaman dengan yang ada di sana sehingga ya rupanya hal itu dicatat oleh Allah ya oleh mungkin apa pemerintah begitu ya di Menteri Agama juga saya pernah tampil ke Menteri Pemberu Perempuan juga tentang waktu itu tentang penasihatan perkawinan ya itu tapi selang berapa bulan baru saya terima bukan berapa bulan satu tahun lebih jadi saya sebenarnya tidak lagi datang ke Maroko tapi tiba-tiba dapat undangan itu senang sekali dan dari sana saya kalau setiap tahun jadi diundang bulan kuasa ke Maroko sudah tiga tahun bersurut-surut masa pandemi ini bulan tahun lalu saya tidak pergi karena memang tidak diadakan tapi kalau saya hadir itu tentu Raja masih kenal jadi saya mundur kita juga dengan sopan karena Indonesia terkenal sopannya kemudian adik Raja juga masih kenal kayak kalau ketemu walaupun selang setahun tapi kegiatan apa cerah saya itu sering diputar di TV di Maroko jadi kalau saya ke toko pergi belanja dia bilang loh tadi ibu ini yang di TV tadi tapi saya kalau kunjungan khususnya kunjungan resmi ke berbagai negara ada seminar saya selalu di wawancara jadi selalu muncul di TV dan juga radio negara-negara jadi sekian banyak negara itu mana yang paling terisang aduh ya salah satunya saya karena senang traveling jadi saya menikmati alam walaupun alamnya sahara gunung-gunung yang gersang walaupun hutan gunung padang pasir hutan yang hijau di pegunungan itu saya menikmati tapi ya semua bumi awal indah tentu yang paling indah Indonesia bu saya kira teman-teman banyak sekali ya seperti yang ingin kita gali tapi karena waktu juga mungkin lain kali kalau ibu nanti berkenan kita akan coba bincang sekali lagi pengalaman dan kiprah itu belum seberapa mungkin cukupkan cikat dulu ya terima kasih atas maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan juga yang tadi berhubungan saya dengan Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Aman Deblis sampai disini dulu jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati